Ini mempersiapkan bahan untuk membuat ciki rasa heavy ataupun rasa udang. Ini panel listrik dari air struggle, kemudian ini mesin air struggle nya sendiri. Biar tidak terlalu porus dan heavy nya. Bapak Wastara, kandisi dari Jakarta, kandisi ekstrader sedang meracik bahan untuk membuat ciki ataupun snack. Jadi bahan tersebut adalah jagung yang digiling halus, kemudian ditambah pura naga, kurang lebih 75-100 sedang per 10 kg bahan. Kemudian tambah bom basah dan sebagai pemberi rasa adalah heavy, udang kecil yang digiling halus juga. Ini diaduk-aduk sampai rata. Bahan-bahan itu dicampur pemberataan. Ataupun jagung, mempunyai cahaya darah air ataupun ditambah cahaya darah air sekitar 6% ataupun lembab. Kelembab. Kelembab. Masuk kelembab. Lama pertama Hidupkan on Kemudian Mohon Bapak bercerita Ya itu apa Pak, untuk apa Pak? Kalau ada masalah atau apa-apa Tombol pincet ini Dia mati semuanya ke mapis Kemudian kita ikutkan Hidupkan kedua Ketiga dan keempat Selanjutnya kita Bapak Jadi itu apa namanya Pada panen-panen itu Memang sudah di setelnya itu Ya itu juga Kalau nanti sepecang pot lagi Ini pun ditambah sedikit aja Tapi dengan Pada waktu dia proses Terjadi digesekkan dengan sendirinya Dia akan menghasilkan rasa itu panas Oh itu, peningkatan itu Pak ya Jadi setelah kita hidup ini Nggak perlu kita hidupkan Kita matikan saja nanti dia Panas setimu karena gesekan Tapi yang penting Suhunya sekitar 130an itu Kemudian masing-masing Fungsi tombol yang dibawa Gimana Pak itu Pak? Kalau ini untuk main motor Main motor Awal pertama oil dulu ya Pak Oil dulu Oil pump Oil pump ini akan membuka Semua tombol yang ada di sini Pak Kalau dia oil pump kita mati Kita penjadinya di tahanan itu Oh itu Jadi fungsinya di sini Kemudian kita harap yang kita Tujuh sekarang Motor pertama itu fungsinya untuk apa Pak? Itu teman motor untuk skru Oh itu skru itu ya Iya Kemudian gini Gini ini dia punya Masukkan ban baku Masukkan ban baku Kalau yang ini karting Untuk matang atau Lihat saja sebetulnya Ini dia menajakkan ban baku Ia Lihat saja Bukan aja Ya Belum Pak Belum Pak itu kating pun sama kating itu buat motor pemotongan, semakin kita lambat semakin dia panjang produknya, semakin cepat semakin dia tipis produknya. Terus yang sebelah sana, Pak, paling kiri, Pak, Pak, paling kiri itu? Ini adalah programnya, kalau suatu saat misalkan ada yang salah pencet, nggak usah khawatir terus aja, cepat aja terus semacam ini, sampai keluar lagi model seperti awal. Kemudian ini, Pak, kapasitasnya berapa, Pak, itu apa namanya mesin ini, Pak? Mesin ini 70-80 kg per jam, kapasitasnya. Oh, gitu ya, cukup, besar juga ya, Pak. Berarti kalau saya alis, ya setian, setiannya. Lumayan. Kemudian, Pak, yang asalnya pemeliharaan yang perlu diperawatannya. Perawatannya sudah produksi, nanti kita buka ininya, cleanse-nya ya. Jadi, cleanse-nya kita buka, nanti kita bisa lepas, kemudian kita bisa lepas, setelah lepas, kita ingin kembali, dia menghilangkan kotoran yang ada di dalam sisa-sisa produksi. Nah, hidupan main motornya. Oh, itu ya. Kalau sudah selesai, gitu ya. Kalau sudah selesai, gitu ya. Terseratannya tadi mempergunakan minyak kelapa itu gimana, Pak? Iya. Jadi, selesai sudah semuanya kelihatan cukup bersih, baru kita terseratkan minyak sayur. Sampai dia keluar. Tujuannya, kalau nggak pakai minyak sayur, dia akan menempel di situ. Oh, udah. Iya, iya. Tapi kalau pakai minyak sayur, dia walaupun cukup lama, nanti dengan sendirinya setelah dia dingin, dia akan terlumpas dari iskronya itu. Tujuannya ke situ. Iya. Nah, esoknya sebelum jalan lagi, baru kita masukin bahan yang sisa. Iya. Nah, dengan sendirinya dia akan menempel di situ. Yang mempergunakan sisa-sisa. Berarti, apa namanya, sisa produksi itu, itu tidak dimanfaatkan lagi atau bisa dimanfaatkan itu, Pak? Eh, sisanya itu enggak. Sudah, jadi dibuang itunya? Sudah, jadi dibuang sebagai waste produk gitu ya. Tapi ada beberapa customer, dia yang pakai sisanya itu, dia hancurkan lagi. Jadi, misalnya sekitar jampuran ke situ, tapi serbannya cuma 10 prosen. Oh, iya. Nggak akan terubahnya. Ini warna, kalau ditiru, makanan terubah dia. Oh, makanan tenang. Iya, oke. Kemudian, istilahnya, mesin ini dijalankan, artinya yang diceratkan itu tidak boleh lebih berapa? Satu bulan atau berapa, Pak? Kalau untuk pemakaian sih sebisa mungkin satu bulan dua kali. Satu bulan dua kali itu. Operasanya itu seburan dua kali? Dua kali paling. Walaupun dia cuma kayak semacam ini, 15 kilo. Kalau tidak, seperti itu gimana, Pak? Kendalanya, jadi takutnya itu bersebering. Yang ada di sini, nggak ada situasi, jadi mengeras. Kalau terlalu lama, terjadi pembosokan, takutnya terjadi pembosokan. Oh, gitu. Kemudian, adakah terjadi secaranya pengerasan ataupun penyumbatan pada alat ini gimana, Pak? Kalau misalkan suatu saat terjadi pembosokan, mungkin karena ada semacam kotoran yang bagi nostal, dia nggak mau keluar, otomatis ini banyak. Kita matikan, kalau kita ternyata dia nggak mau dorong juga, otomatis kita harus bakar. Bakar artinya dalam elemen sini, Pak. Jadi kita naikin 200 saja. Kita set pertama. Kita mau angkat kalau mana? 200. Ini kasih, kita kasih 0 dulu. Kita kembali lagi sini. 200 atau 230. Lalu kita set. Ini ada. Ini ada, tapi kita harus tak apa. Nah, jangan pergi. Jadi dia terbakar. Jadi dia jatuhnya di hitam. Kita perbangan jadi gunakan lagi setuap. Itu pada semua istilahnya elemen atau cuma elemen ke-3? Jadi 1, 2, 3 lah. Itu yang lebih, yaitu. Jadi, 33. Karena banyaknya, kan, ya. Padahal itu. Perangkat hidup. Kisah kita pakai. Mungkin kita mula lagi, Hai pasir Hai pembuatan cipir dan belum keluar pak laughs ya Iya go county Podcast někik kalau ditotong jatuhnya panjang ini gak putus-putus ini ya.. 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 aduh.. di sini.. ya.. 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 luju.. ini luluhan lihat.. 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 list Coburn setelah digunakan Kemudian sisa-sisa bahannya dibersihkan, masukkan sedia goreng, kemudian dibersihkan. Masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa bahannya dibersihkan.